Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada para anggota Sangha dari semua wihara dari India, Nepal, dan Bhutan. Dan juga semua teman-teman sedharma dari pusat-pusat dharma yang menonton lewat internet dan juga khususnya mereka yang menonton di Tibet dan juga di wilayah Tibet. Ingin saya sampaikan salam hangat saya untuk Anda semuanya. Kemarin kita berbicara tentang enam sekolah ortodoks, saya telah memberikan satu pengenalan terhadap mereka. Dan hari ini apa yang ingin saya kenalkan adalah pandangan-pandangan lain dan juga sekolah-sekolah lain yang berkembang selain daripada enam sekolah tersebut. Itulah yang akan saya sampaikan hari ini. Sekarang kita akan berbicara kembali tentang yang non-Budhis. Jadi kita hari ini akan menyelesaikan pembicaraan ini dan mulai besok saya akan berbicara dari tradisi Buddhis. Jadi hari ini kita akan selesaikan ini semua dulu, besok sudah mulai bicara tentang Buddhis. Jadi selama masa dari zaman Buddha, pada dasarnya terdapat dua jenis praktisi Dharma. Yang pertama adalah Brahmana, yang kedua adalah Serahmana, yang diterjemahkan secara bebas berarti praktisi spiritual, Serahmana. Jadi terdapat dua jenis orang yang mengikuti agama. Dan di antara itu, yang mengikuti agama tradisional atau Vedic, itulah yang disebut sebagai Brahmana. Dan mereka terutama mempunyai keyakinan pada Dharma, pada Dharma Weda. Dan yang praktis dengan gaya berbeda dari Dharma dan agama lain, mereka itulah yang disebut sebagai Serahmana. Dan makna daripada Serahmana itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet adalah orang yang berupaya. Jadi terjemahan Tibet adalah demikian. Ataupun berlatih dalam kebajikan. Jadi orang-orang yang mempraktikkan Dharma dengan cara yang berbeda yang diajarkan dalam Upaniksa, mereka, caranya adalah mempraktikannya, mereka akan meninggalkan rumah mereka. Jadi mereka tidak akan tinggal di satu tempat, mereka akan mengembara di mana-mana. Dan kebanyakan daripada mereka menjalani kehidupan demikian ini. Sudah sejak usia muda, mereka telah melepaskan semua kehidupan atau kenikmatan hidup di rumah. Dan mereka akan pergi ke hutan untuk berlatih yoga ataupun melakukan pertapaan keras. Jadi inilah metode untuk memberikan makna pada kehidupan manusia dan mencapai keadaan pembebasan. Jadi mereka yang mempraktikkan hal-hal ini atau Serahmana ini, kenapa alasan, kenapa terdapat begitu banyak praktisi demikian ini, karena pada saat itu terdapat perubahan besar dalam pemikiran orang pada saat itu. Jadi ini adalah merupakan satu perubahan besar. Dan terkait dengan perkembangan pemikiran inilah yang saya rasa membantunya untuk berkembang. dan masalah praktikal yang dapat kita jelaskan adalah pada saat itu makanan berlimpah di wilayah tengah India. Jadi tidak akan sulit untuk memperoleh makanan dan minuman saat itu. Namun India adalah satu negara yang sangat panas sekali. Jadi bila mana Anda tidak menghabiskan makanan dimasak, maka ia akan rusak secepatnya. Jadi kalau makanan yang sudah dimasak dan tersisa, itu pada umumnya akan harus dibuang karena tidak ada pilihan lagi. Karena ia akan cepat sekali rusak dan tidak dapat lagi dimakan. Jadi pada umumnya mereka hanya akan buang makanan yang tersisa. Jadi banyak sekali orang-orang seramana yang memperhatikan Dharma yang hidup daripada sedekah makanan dan mereka memberikan makanan tersebut. Oleh sebab itulah, begitu seorang meninggalkan keluarga mereka dan hidup dengan bersedekah, maka orang-orang akan memberikan makanan dengan gampang ataupun tanpa ada rasa kikir ataupun tidak ada masalah sama sekali. Jadi oleh sebab itu sangat mudah sekali untuk menjalani kehidupan dengan sedekah dan mengembara dari satu kota atau desa ke desa. Jadi kadang-kadang kita berbicara tentang gaya pengembaraan ini adalah merupakan satu jenis cara kehidupan yang baru. Sesungguhnya gaya hidup seperti ini yang mengembara dan meninggalkan rumah sesungguhnya lebih mudah dan juga gampang untuk menjalankannya. Dan bahkan orang-orang yang datang dari keluarga yang makmur, jadi anak-anak dari keluarga yang demikian pun akan meninggalkan keluarga mereka. Maka mereka akan melupakan keluarga mereka yang menyaman dan mereka akan hidup daripada sedekah makanan. Dan mereka mencari hakikat sejati. Jadi inilah tradisi baru yang berkembang saat itu. Bila mana kita melihat dari satu prospektif, selama zaman filsafat terdapat beberapa filsafat berbeda yang berkembang. Tetapi satu yang diantara itu yang berkembang saat itu, yang kitabnya masih ada adalah enam ariran Hindu ortodoks yang kita bicarakan kemarin. Dan kemudian agama Buddha dan juga Jainisme. Dan selain daripada itu, tidak terdapat banyak teks-teks yang tersisa dari ajaran agama lain dari saat itu. Dan para peneliti ideologi yang meneriti sejarah India sangat menghargai teks-teks dari enam ariran ortodoks ini. Karena mereka dapat mempelajari situasi daripada India daripada ini. Dan oleh sebab itu, mereka akan memandang dan melihat teks ini dari berbagai sudut pandang. Dan mereka juga menamakannya enam ariran ortodoks ini. inilah yang diberikan oleh para peneliti ini kepada aliran-ariran ini. Jadi inilah enam ariran ortodoks ini. Mereka yang memberikan namanya. Dan itulah sebabnya mereka disebut sebagai enam ariran ortodoks atau enam tersana. Satu hal yang perlu kita pahami adalah pada saat itu, pada zaman filsafat atau filosofi, kalau kita bertanya-tanya, apakah hanya enam sekolah ini dan tidak ada yang lain? Oh tidak, masih banyak sekolah-sekolah atau aliran lain. Terdapat Kitab Suci Agama Buddha, dikatakan terdapat 96 pandangan yang berbeda. Atau kita juga berbicara tentang 62 pandangan yang salah, orang-orang yang menggenggam pada 62 pandangan yang salah. Bila mana kita mencari sumber tentang 92 pandangan itu ketika para penelitian menelitinya, namun mereka tidak dapat menemukan catatan-catatan yang dapat diandalkan untuk menjelaskan tentang 92 pandangan ini. Jadi oleh sebab itu adalah sangat sulit sekali untuk menjelaskan apa itu. Mungkin saja 62 pandangan tersebut memiliki sumbernya karena terdapat satu sutra yang disebut Brahma Jala Sutta ataupun Sutra Jaring atau Sutra Jala Brahma, atau kita kenal dengan Brahma Jala Sutanta. Jadi ini adalah merupakan Kitab Suci Agama Buddha. Dan semua 62 pandangan itu ada disebut di sana. Jadi kita dapat mengambil sutra ini sebagai sumber dan sebagai dasar penjelasan daripada 62 pandangan ini. Jadi kita memiliki tri pitaka. Ini adalah bagian daripada salah satu bagiannya. Ini adalah yang disebut korba panjang. Ia tidak ada dalam Tibetan, tapi ini adalah teks yang sangat penting sekali. Jadi para peneliti mengatakan bahwa ini adalah merupakan sumber yang penting, tapi ini tidak ada di dalam bahasa Tibet, ia ada di dalam bahasa Cina dan juga Apali, di dalam tradisi Selatan. Jadi bagaimanapun juga di dalam Brahma Jala Sutra, ia adalah merupakan satu bagian daripada korba panjang. Jadi ini adalah merupakan satu sutra yang terdapat di dalam aliran utara maupun aliran selatan. tidak ada sumber untuk 62 pandangan ini. Jadi peneliti daripada 62 pandangan ini menganggap bahwa sutra ini adalah merupakan sumber yang sangat penting sekali. Jadi di dalam Tibetan, kita juga mempunyai sutra yang disebut sebagai sutra jaring Brahma. Di dalam Kanjur Tibetan, terdapat juga sutra jaring Brahma atau Jala Brahma ini di bagian sutra Kanjur. Jadi di dalam sutra ini terdapat banyak sekali pandangan daripada wahana dasar dan serwaka. dan juga sutra ini adalah berasal dari bahasa Palit. Dan sutra ini disebut sebagai sutra jaring Brahma. Jadi mungkin saja kotba sutra jaring Brahma itu ada yang dari kotba panjang ini juga dalam Tibetan, tetapi kita masih belum ada waktu untuk membandingkannya. Tapi seharusnya ia adalah sama. Dan ketika kita melihatnya ke dalam sini, bahkan di dalam tradisi selatan, utara dan selatan, mereka, ataupun Tibet, mereka juga ada sutra Brahma ini. Jadi ini adalah merupakan sumber yang sangat dapat diandalkan. Sekarang saya akan memberikan satu pengantara tentang 62 pandangan di dalam sutra Brahma ini. Dan ia dibagi dalam dua kelompok, yaitu 18 pandangan membahas awal alam semesta dan 44 tampil pandangan tentang akhir alam semesta. Jadi total ada 62 pandangan. Jadi saya akan memberikan 18 pandangan tentang awal mula alam semesta. yang pertama adalah terdapat empat pandangan penganut paham keabadian dan sebagainya. Dan apa itu? Empat pandangan penganut paham keabadian adalah seperti ini. Agama non-Buddhi juga mempraktekan dhyana. mereka mempraktekan meditasi samatha dan melalui latihan dhyana ini, mereka mengembangkan kewaskitaan yang dapat mengingat kehidupan lampau. Dan melalui kewaskitaan ini, mereka melihat lewat kewaskitaan ini dari mana kemana ataupun melihat ke lampau kehidupan-kehidupan ribuan atau kalpa tahun yang lalu, kehidupan di masa lampau. Dan dari sini mereka melihat bahwa satu kehidupan ini melihat dari satu kehidupan melanjut ke kehidupan lain, ke tempat lain, dan seterusnya. Dan ketika mereka melihat ini, mereka berpikir bahwa setiap makhluk hidup dari satu kehidupan melanjut ke kehidupan lain dan tidak berakhir. Dan mereka terus berlanjut-berlanjut dan oleh sebab diri daripada makhluk hidup itu adalah kekal. Dan mereka tidak pernah terinterupsi. Jadi ketika mereka akan tahu orang yang lahir 20 kalpa lalu di mana saat itu, mereka akan tahu. Dan oleh mereka melihat hal ini, maka mereka melihat bahwa makhluk hidup adalah abadi. Jadi mereka mengatakan bahwa makhluk hidup itu adalah abadi. Dan itulah pandangan mereka bahwa ada diri yang abadi. Ini adalah satu pandangan. Jadi mereka melihat dari satu kehidupan ke kehidupan lain dan mereka melihat ini adalah abadi. Jadi yang kedua adalah mereka membagikan pandangan itu berdasarkan panjangnya waktu. Seperti misalnya berapa kalpa yang lalu, berapa kalpa yang lalu, dan berapa kalpa yang lalu. Dan pandangan tentang beberapa abadi. dan ada katakanlah manusia itu mengelarahi di manusia. Mereka praktis di samadha dan kemudian mereka mempunyai kewaskitaan dan mereka melihat ada rombongan daripada Brahma Agung. Dan mereka melihat dengan kewaskitaan yang dihasilkan oleh Diana, ia melihat bahwa Brahmana masih ada di sana, tidak pernah manti. dan kan Brahma masih tetap ada di sana, ia adalah kekal, ia seharusnya permanen. Jadi Brahma Agung itu permanen, tetapi emanasinya ciptaan segala sesuatu, segala sesuatu yang ia ciptakan adalah tidak kekal. Jadi ini dibagi ke dalam empat karena rombongan-rombongan Brahma ini. Dikarenakan alam yang lebih tinggi dan alam yang lebih rendah. jadi inilah pandangan yang mereka kembangkan. Jadi ada makhluk hidup yang abadi yang tetap masih ada di sana. Dan yang ketiga adalah tentang apakah pandangan yang terbatas atau tidak tak terbatas. Apa yang dimaksud dengan tak terhingga dan tidak tak terhingga ada terbatas tak terbatas dan tidak tak terbatas. Jadi orang-orang non-Budhis yang memiliki kewaskitaan mempunyai kekuatan kewaskitaan ini ketika melihat kehancuran dari dunia ini ketika mereka melihat hal ini ia melihat tahap kehancuran daripada dunia dan jadi ketika mereka melihat kehancuran ini maka mereka mengatakan bahwa ini bahwa ada akhir tetapi ketika mereka melihat pembentukan maka mereka bahwa itulah tidak terbatas karena mereka tidak dapat melihat keseruhan situasi karena mereka yang mampu untuk melihat separuh daripada atau bagian daripadanya kadang-kadang mereka melihat kapan saat dunia itu lagi hancur kadang mereka melihat dalam pahapan pembentukan dunia ini maka mereka menyentuhkan bahwa dunia ini tak terhingga ataupun tidak tak terbatas dan mereka akan melihat ke atas dan melihat ke bawah dan ketika mereka melihat ke bawah maka mereka mengatakan terdapat batas terdapat ada batasannya dan ketika mereka melihat neraka mereka adalah terdapat akhir tetapi ketika mereka melihat ke atas maka mereka melihat atas bawah maka mereka menentukan bahwa sesungguhnya tidak ada batas jadi ada empat pandangan tentang terhingga atau tak terhingga dan empat keempat yang tidak pernah mau meninggalkan pada para dewa jadi ini adalah cara berpikir mereka jadi bila mana kita bertanya apakah ada akibat kebajikan dan perbuatan buruk atau tidak apakah apakah dunianya terbatas atau tidak apakah ada baik atau buruk mungkin mungkin mereka tidak mempunyai penjelasan mereka tidak akan memberikan jawaban apapun mereka hanya akan saya tidak akan menyerah pada para dewa jadi mereka hanya menyatakan demikian jadi mereka tidak akan menyerahkan merepaskan para dewa dan yang kelima adalah dua penolakan penyebab ataupun dua penyangkalan penyebab jadi terdapat dua penyangkalan jadi mereka yang jadi mereka yang mengembangkan dayana dalam meditasi mereka dan mereka tidak melihat penyebab sebelumnya dan karena tidak melihat penyebab sebelumnya mereka mengatakan bahwa tubuh dan batin muncul dari kebetulan ataupun secara spontan jadi ini adalah penyangkal daripada penyebab jadi ini adalah pandangan dari awal jadi ini adalah orang-orang yang berpikir tentang lalu dan saat ini dan kemudian 44 pandangan salah tentang akhir jadi ketika kita berbicara tentang masa depan ketika kita berbicara tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang di masa depan saya akan memiliki kehidupan yang baru saya akan memiliki tubuh dan batin yang baru dan ada juga orang yang berpikir saya akan memiliki tubuh batin tapi tidak tubuh ada yang mengatakan dua-duanya ada yang mengatakan bahwa tidak juga dua-duanya jadi terdapat empat ide tentang ini lalu kemudian apakah tubuh ada akhir atau tidak lalu ada yang mengatakan bahwa ia tidak memiliki akhir dan ada yang mengatakan akhir dan keduanya bukan dua-duanya lalu kemudian ide tentang bawa diri adalah kesenangan penderitaan atau keduanya atau bukan keduanya dan semuanya ada empat lalu kemudian ada tentang diri apakah diri itu sendiri terpisah kecil atau tidak terukur jadi ini juga empat ide jadi ada kalau kita gabungkan semua pandangan pandangan ini ini adalah keseluruhan daripada pandangan pandangan jadi terdapat enam belas ide tentang di sini jadi ini adalah pikiran yang lain saya tidak tahu buat diri saya akan memiliki tubuh saya tidak tahu saya ada akhir jadi tidak ada konsepsi berasal itu jadi masih ingat ada apakah Anda memiliki konsepsi atau tidak atau memiliki tidak dua-duanya jadi ada juga penjelasan itu jadi terdapat ada ini dan yang ketujuh adalah nihilism jadi berbicara tentang jadi dikatakan bahwa dewa-dewa dalam penginan dewa-dewa dalam bentuk dewa-dewa di empat tingkat tanpa bentuk memiliki penyakit dan rasa sakit dan mati dan tetapi begitu mereka mati mereka akan semuanya musnah dan yang kesepuluh adalah mereka mengatakan mereka terbebaskan dalam kehidupan ini ia tidak hanya mengatakan bahwa hanya mencapai kebebasan tetapi mereka juga bisa menikmati kehidupan kenikmatan jadi mereka mengatakan mencapai pembebasan melalui kenikmatan tak terkendali dari kesenangan indera pembebasan melalui mencapai diana pertama diana kedua ketiga dan keempat dan sebagainya jadi ini ada lima tradisi jadi secara keruluhan ini adalah pandangan-pandangan yang berbeda jadi apa yang perlu kita perhatikan adalah 62 pandangan ini di antara ini ada yang tidak bisa memberikan jawaban mereka hanya mengatakan saya tidak akan meninggalkan dewa dan ada yang juga tidak ada sebab dan juga ada pandangan tentang nihilism dan juga ada menyatakan pandangan orang bisa mencapai pembebasan dalam kehidupan ini jadi pandangan-pandangan ini sangat mirip dengan enam guru yang saya akan bicarakan berikutnya jadi ini adalah sesuatu yang mungkin harus kita ingat dalam pikiran kita sekarang sekarang saya akan berbicara tentang enam orang guru selama masa Buddha terdapat enam guru non-buddhis mungkin Anda banyak pernah mendengar nama-nama ini jadi jadi kita kadang-kadang berbicara banyak tentang enam guru ini ketika kita membaca doa-doa Buddha kadang-kadang kita juga ada menyebut enam guru ini bukan jadi keenam guru ini keenam guru non-buddhis atau guru atau orang yang menjadi guru non-buddhis dan kitab suci Buddha mengatakan mereka hidup di sekitar raja graha mereka tinggal di sekitar raja graha dan mengumpulkan para siswa di sana dan mengajarkan siswa dan mereka pergi ke askir untuk mencari siswa atau murid jadi sama seperti kita pergi ke daerah Himalaya untuk mencari biksu dan kebihara tentunya lebih banyak biksu lagi bukan jadi sama halnya mereka juga pergi raja graha ini untuk mengumpulkan lebih banyak siswa dan mereka juga akan pergi ke istana raja ajastasatru dan mereka akan berbicarakan tentang hal-hal filsafatan dan di dalam tradisi kuno juga terdapat khotbah yang panjang dan di dalam sutra hasil licaran spiritual disini menjelaskan secara rinci jadi ini menjelaskan apa hasil dari hasil dari praktek spiritual dan raja mengajukan pertanyaan dan guru ini memberikan jawabannya dan ini semua dijelaskan di dalam sutra mereka menjelaskan tentang jadi jadi ketika raja bertanya apa hasil dari berhati sanjalan posisi jenikrantara jinaputra itu dicatat tetapi posisi guru-guru lainnya tidak oleh oleh sebab itu maka sangat sulit sekali untuk menelitinya menjelaskan atau menyebutkan enam guru ini tetapi yang lain agaknya sulit untuk menyebutkan enam guru ini dan juga mereka mengundangkan sutra hasil jalan spiritual ini sebagai sumber jadi ketika kita meneliti ini ketika kita melihat itu bahwa kalau ini ditemukan di dalam satu dua catatan itu tidak dapat dianggap sebagai sumber yang autentik namun dalam perspektif saya karena ini ditemukan di dalam teks buddhist maka itu dapat diterima tetapi kalau para peneliti tidak ada demikian maka mereka harus meneliti dari kitab semua sumber-sumber yang dapat dipercaya jadi secara spiritual ini sutra ini tentunya adalah sangat menjadi suatu sumber yang sangat bagus sekali terutama ketika kita berbicara tentang pandangan non-budis dan sutra hasil jalan spiritual ini juga sangat penting sekali karena ia juga ada dalam bahasa Cina dan juga ada dalam bahasa Bali di dalam tradisi selatan dan bila mana kita membicarakan yang ke-6 ini adalah satu adalah Purana Kashyapa dan ia mengatakan bahwa mengambil nyawa mengambil apa yang tidak diberikan perizinan dan kebohongan adalah perbuatan seserah sehingga mengakibatkan penderitaan sorry mungkin penyajian saya agak silap sebentar ya saya terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk benar-benar berpikir berpikir dikak sana Terima kasih. 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 jen itu hanya menggenggam atau memangku ajaran daripada Nirganta Janaputra. Pada saat itu dikatakan bahwa ini ada di dalam cacatan agama Buddha, tetapi orang-orang lain tidak tahu lagi apakah ada 62 pandangan itu atau tidak. Dan memang terdapat agama jin yang sisa ada diskusi atau singgungan tentang Nirganta Janaputra, tetapi yang lain tidak lagi disenggung. Oke, kita akan istirahat selama 30 menit. Jadi selama masa dari filsafat terdapat pandangan salah ataupun yang anti-agama, apapun yang kita sebutkan untungnya, ia adalah merupakan satu tradisi yang sangat ekstrim sekali yang muncul. Cara bagaimana tradisi ini berkembang masih dalam perdebatan, para peneliti mereka masih tidak setuju satu dengan lainnya. Karena sangat sulit sekali untuk mengatakan bahwa cara waka ini apakah ia muncul sesudah agama Buddha, karena tidak ada sumber yang secara pasti menunjukkan hal itu. Dan ini adalah sekolah yang suka berselisih paham dan hal ini terjadi adalah hal ini terjadi ketika masa periode perkembangan agama Buddha. Jadi mereka suka mengganggu pandangan orang lain ataupun berselisih pandang dengan pandangan orang lain. Jadi siapa yang mendirikan pandangan ini? Dalam non-beri isa. Ada disebutkan nama Dewa Guru. yang dikatakan bahwa Dewa Guru pergi ke alam asuran. Dewa Guru ini adalah pendirinya. Dikatakan. Dan ia mengajarkan pandangan salah pada mereka untuk mengatasi daripada kenimatan-kenimatan. Jadi ini adalah mitos dan legenda. Apakah itu adalah cerita sesungguhnya atau tidak? Kita tidak tahu. Dan apa yang disampaikan non-Buddhis bahwa cara waka pendiri daripada ajaran ini disebut Braspati. apakah Braspati atau Guru Dewa non-Buddhis menyebutnya sebagai Dewa Guru. Dan ini adalah nama yang sangat terkenal bagi beliau. Dan juga terdapat nama lain untuk sekolah ini yaitu karena ia hanya menikmati kehidupan, kesenang hidup ini di dalam kehidupan ini. jadi ia tidak memperdulikan kehidupan yang akan datang, maka ia adalah sebagai aliran yang menikmati kehidupan ini. Ataupun di dalam bahasa Cina tidak disemakan adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang menikmati hadir hanya kehidupan ini. kalau dalam bahasa Cina disebut lokayati namanya sarwaka ini. Karena kenapa ia disebut nama demikian ini? Karena ia memang berbeda dari yang lain. Dia adalah ekstremis karena ia menikmati hidupan ini. jadi mereka secara singkat tidak mempercayai tentang adanya pembebasan. jadi di antara mereka juga jadi apa teks kita tidak mempunyai teks yang lengkap tentang ini. Jadi sangat sulit sekali untuk mengatakannya. Karena kita tidak mempunyai teks daripada cahawaka. Jadi kita sulit untuk mengatakan pandangan fundamentalnya. Tetapi ada beberapa yang kita temukan dalam fragment. Contohnya ada komentar dari Khamashra dalam Tibetan. Dia menyebutkan bahwa Dewa Guru dan beberapa posisinya. Demikian juga ada beberapa komentar tentang Guru Carawaka di komentar memasuki Jalan Tengah dan juga terdapat teks sawraka di dalam bahasa Sangsekertal. Karena tidak ada teks akarnya dari carawaka school ini maka sangat sulit menyebabkannya bagaimanapun juga apakah Buddhis atau non-Buddhis apakah mereka Buddhis atau tidak. Ia benar-benar dianggap sebagai pandangan yang paling buruk sekali. Agama Buddha mengatakan ia mengatakan ini adalah pandangan yang terburuk dari semua pandangan dan agama non-Buddhis juga mengatakan ini adalah pandangan terburuk dari semua pandangan. Hal ini dapat kita temukan misalnya dalam kompedion semua pandangan atau Sarawatar Sanah Sangrara oleh Madawa acaraya yang kita sebutkan kemarin yang menyembuhkan bahwa diantara ke-16 akhiran ini diantaranya Sarawaka adalah yang dianggap terjauh dari pandangan benar dan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Sarawaka ini bukanlah sekolah karena mereka adalah sebutkan hedonis jadi mereka ini adalah tradisi dari materialis jadi terdapat memang orang-orang mengatakan bahwa ia adalah sekolah daripada materialis dan paham daripada Sarawaka ini adalah mengatakan bahwa selain daripada persepsi tidak ada hal lain jadi mereka tidak menerima yang lainnya demikian juga mereka menyebabkan empat unsur tanah api air dan udara benar-benar ada dan segala sesuatu muncul dari empat unsur tersebut tetapi materi dan batin adalah hal yang sama dunia dihasilkan oleh kebetulan dan keberuntungan dan tidak diciptakan oleh kekuatan apapun sama pencipta dan sebagainya dan pada dasarnya pandangan daripada Sarawaka ini dari Sarawaka adalah merupakan kompilasi dari semua pandangan pandangan seperti skeptis penolakan sebab tanpa sebab yang kita sebutkan dalam 62 pandangan salah di atas dan ia jadikan menjadi satu jadi singkatnya ia adalah merupakan pandangan yang sangat ekstrim sekali dan sebuah nyanyian Sarawaka yang ditulis oleh mereka jadi apa yang dikatakan oleh nyanyian daripada Sarawaka ini mereka mengatakan sesuatu dengan sangat bagus sekali pada saat itu banyak sekali pandangan yang muncul di India jadi mereka tidak mempunyai posisi untuk mengatakan ini itu oleh sebab mereka mengatakan cara mereka sendiri jadi jadi pada saat itu mereka hanya berpikir tentang logika dan tidak ada kerjaan-kerjaan seperti kesibukan seperti ini karena mereka hanya menghabiskan waktu berpikir secara logik dan hanya berdebat jadi banyak sekali pandangan-pandangan yang muncul pada saat itu namun Sarawaka dianggap sebagai pandangan terburuk pada saat itu dan pada saat itu tapi ini adalah pandangan yang terburuk pada saat itu tetapi pada saat ini dunia ini mungkin banyak orang yang berpandangan seperti Sarawaka ketika saya membacakan ataupun mengatakan lagunya mungkin anda akan melihat bahwa kebanyakan orang-orang di dunia ini pandangan mereka ini adalah berpandangan demikian jadi pandangan yang dianggap terburuk pada saat itu adalah pandangan yang umumnya dipegang oleh orang-orang saat ini jadi ini adalah merupakan satu devolusi daripada satu pandangan jadi apa yang dikatakan di dalam nyanyian Sarawaka ini adalah tidak ada Dewa atau Tuhan tidak ada tujuan akhirnya pembebasan sebenarnya tidak ada pembebasan menurutnya tidak ada hakikat sejati tidak tidak ada dunia ini dan dunia lain kehidupan ini dan kehidupan lain kehidupan surga neraka juga tidak ada ritual tidak ada sebab dan akibat karma tidak ada pengorbanan melakukan kesalahan dan melakukan pengorbanan itu tidak ada gunanya orang-orang melakukan ini disebabkan karena orang ini tidak memiliki keberanian dan keterampilan jadi mereka hanya membuat-buat untuk melewati hari-hari mereka saja mengisi waktu luang kosong saja dan ketika mereka mengorbankan hewan-hewan mereka melakukan banyak sekali tindakan yang kejam dan mereka mengatakan jika hewan yang dikorbankan akan terlahirkan sebagai dewa mereka mengatakan jika dikatakan binatang itu lahir sebagai orang tua maka anda membunuh orang tua dan mengkorbankan di atas api demikian juga mengatakan demikian dan mereka juga mengatakan jika memberikan makanan mengisi perut nenek moyang anda mengapa para musafir harus membawa bekal jadi mereka mengatakan bakar-bakar makan itu tidak ada gunanya sama sekali bila dia dapat memberikan mengisi perut nenek moyang anda kakek nenek ayam anda maka 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 tidak gunanya lagi bahwa ketika kalian berpergian membawa bekal makanan dan kalau dengikian kamu cukup sebelum pergi kamu pesan saja orang rumah untuk memberikan persembahan makanan untuk anda jadi kalau misalnya persembahan kepada nenek moyang bisa memenuhi perut mereka sama saja persembahan orang ini dapat memenuhi perut anda jadi demikian juga bila mana kita memberikan persembahan kepada dewa dari bumi dan kemudian dewa di surga dapat menikmati makanan tersebut maka itu sama halnya orang-orang tinggal di atas tinggal di lantai atas itu dari persembahan diberikan orang-orang dari lantai baik coba lihat bisakah hal itu mengenjangkan orang yang di atas itu tidak mungkin terjadi itu semua adalah sesuatu yang itu adalah superstitious tidak akan terjadi sama seperti misalnya saat ini virus corona jadi sama hanya misalnya ada orang tinggal di atas atau bawah jadi tidak perlu lagi membawa makanan ke atas bawa saja ke bawah dan dari bawah ini perlindungan persembahan pada orang atas dan orang atas dapat menerimanya dan hal lain cara wakil katakan adalah ketika anda masih hidup anda harus menikmati hidup anda senikmat-nikmatnya tidak ada kehidupan selanjutnya jadi kalau anda mau menikmati hidup lakukanlah saat ini lakukan apapun yang anda ingin lakukan lakukan apa yang terpikir oleh apa yang menurut anda menikmati nikmatilah lalu bila mana anda bisa meminjam uang dari teman anda dan pinjarlah dari teman anda dan makan sepuasnya pakai pakaian terbagus dan lakukan apapun yang kamu senang dan dan ketika kamu mati kamu akan terkupur di bawah tanah kamu hanya akan terbaring di sana kamu tidak akan kembali demikian juga mereka mengatakan tidak ada kehidupan yang akan datang orang 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 mati kesadaran lanjut bukan dikatakan demikian itu tidak terjadi menurutnya kalau memang kesadaran bisa ke dunia lain kata mereka kenapa mereka orang orang mati tidak akan kembali ke keluarga mereka kalau mereka bisa pergi ke sana kalau misalnya dapat di kesadaran itu bisa ke alam lain kenapa dia tidak kembali saja ke keluarganya sendiri itu semuanya dibuat-buat mereka melanjutkan kita menghabiskan banyak uang untuk upah cara untuk orang-orang meninggal itu tidak ada gunanya ini semuanya untuk ini semua hanyalah penipuan daripada peramana yang kejam tidak ada manfaatnya selain mereka mengumpulkan kekayaan dan mereka juga mengatakan bahwa penulis dari tiga weda adalah manusia yang jahat atau mungkin juga roh-roh yang jahat jadi mereka membuat-buat dan menulisnya mereka itu semuanya aktor ataupun pemain sandiwara jadi tidak ada poinnya untuk melaporkan sutra mantra dan sejenis itu semua lakukan ritual adalah tidak bermakna sama sekali daripada melakukan hal ini lebih bagus menikmati hidup anda jadi cara pandang demikian ini adalah sama seperti cara pandang banyak orang saat ini orang-orang saat ini mengatakan bahwa anda boleh melakukan apapun yang menyenangkan kita bukan boleh meliki mobil rumah motor dan sebagainya dan mereka tidak akan tidak peduli dengan apa yang terjadi masa kehidupan yang akan terjadi dan mungkin saja tidak ada kehidupan yang akan terjadi demikian yang banyak orang pikir saat ini bukan jadi pandangan daripada Zarawharta ini dalam pandangan orang-orang India itu adalah sangat-sangat ekstrim sekali yang melewati batas yang melintas batis tetapi pada saat ini banyak sekali orang berpandangan demikian justru pandangan inilah demikian benar jadi umumnya mungkin saja pandangan seperti itu sudah ada di India pada zaman yang lampang karena ada sebuah cerita dalam Mahabrata bahwa diceritakan di sana setan merasuki seorang Brahma dan kemudian pergi berperang dan ia pergi bertemu dengan Raja Yudhistira dan ketika ia kembali daripada bertemu dengan Yudhistira Brahman yang daripada setan ini ia menyebarkan banyak pandangan salah pada orang karena ia menyebarkan banyak pandangan salah dan hasrat itu hukumannya adalah bila mana Anda adalah seorang Brahma melakukan hal ini maka dikatakan bahwa ia akhirnya dieksekusi pada akhirnya ini tentunya adalah cerita tetapi mungkin saja ini ada nyatanya peristiwa dibalik ini jika itu benar maka dapat kita katakan bahwa terdapat orang-orang memang yang tidak percaya pada Tuhan atau segala sesuatu di zaman kuno India sebakan malam disebutkan di dalam Mahabrata jadi ini adalah suatu penjelasan singkat mengenai carwaka atau sekolah carwaka ini kemudian kemudian saya akan berbicara tentang agama jen mungkin kita juga sering menyebutkannya sebagai bertapa telanjang tetapi itu tidak benar nanti saya akan jelaskan alasannya jadi kita menyebutnya agama jen jadi para peneliti memiliki posisi yang berbeda tentang kapan agama ini dimulai jadi banyak yang berpendapat bahwa jen dan agama Buddha mulai menyebar pada saat yang lebih kurang sama itu satu posisi jadi mereka muncul pada saat bersama dan beberapa cendekah mengatakan bahwa agama jen pertama kali agama Buddha muncul dan kemudian jen muncul dari dalam agama Buddha ataupun boleh katakan muncul dari agama Buddha artinya adalah seperti agama Buddha muncul dan kemudian sedikit perbedaan muncullah jen jadi dengan demikian pada dasarnya ada dua posisi untuk agama jen ini demikian juga ketika kita berbicara tentang pendiri pendirinya kembali lagi ada dua posisi banyak mengatakan bahwa pendirinya adalah Nirgandar Wajanaputra yang disebutkan di dalam agama Buddha yang disebut sebagai salah satu agama guru non-Buddhis tetapi ketika agama jen menjelaskan dirinya sendiri dikatakan bahwa pendirinya adalah Wardah mana Wardah mana ini adalah Wardah mana maha virah ini adalah pendirinya menurut mereka Wardah mana maha mitra ini adalah gambarnya lihat di layar Wardah mana maha virah ini agak sama dengan Buddha bukan jadi orang-orang beberapa orang salah paham jen dan Buddha guru jen dan guru Buddha bahwa ia mengatakan itu adalah Buddha karena mereka memakai jubah yang sama dan sebagainya dan mereka salah identifikasinya sebagai Buddha jadi Wardah mana sangat precis dengan cerita kehidupan Buddha kita jadi pada usia 29 tahun ia sudah pergi ke jalanan artinya mengembara meninggalkan rumah katakanlah dan menjalani praktis sang jalan dan setelah 12 tahun ia menghabiskan waktu 12 tahun untuk menjalani praktis dan kemudian ia mencapai jina ataupun pemenang jadi ia mencapai tingkat tersebut dan kemudian ia menghabiskan selama masa 30 tahun terakhir hidupnya ia mengumpulkan banyak orang-orang dan mengajarkan dharma pada orang-orang dengan demikian maka agama jain berkembang dan ini disebutkan sebagai agama jain jain itu artinya adalah jina ataupun pemenang karena ini dasarnya adalah kemenangan atas kekotoran batin jadi oleh sebab itu maka kita sebagai jain atau yang pemenang kadang-kadang kita menyebutnya sebagai bertapa telanjang karena agama jain ini mempunyai dua sekter ada yang satu memang hidup telanjang jadi jadi ini yang disebutkan sebagai sebenarnya ini adalah sebutan untuk satu adilan yang kemudian seolah-olah disebutkan untuk semua gajian maka di dalam agama pun dan disebutkan ketika agama Buddha pertama kali berkembang di Geranda Jinaputra mengajarkan agama jain di Vaisala dan pada satu agama terbesar adalah agama jain dan kemudian Nidakantra Jinaputra meninggal dunia murid-muridnya terpercaya menjadi dua sekta dan mereka mulai saling mengkritik terus-menerus dan konflik terus-menerus terjadi diantara mereka dan topik ini dijelaskan secara detail dalam kotba panjang sutra agama Buddha atau sutra pasadika jadi hal ini dijelaskan dalam dua sutra buddhist ini sutra kotba panjang dan sutra pasadika saya berusaha menjelaskan setelah guru jain meninggal diantara murid-muridnya terdapat perselisihan bagaimana terjadi perbecahan ini awalnya ini adalah satu hal yang sangat sederhana tapi pada akhirnya yang menjadi satu perkembangan perkembangan sektor yang sangat besar sekali jadi setelah kira-kira 200 tahun kemudian mereka berkembang menjadi dua sektor dan hal ini terjadi adalah jadi selama pemerintah Jandar Kudda dari dinasti mauriti jadi selama pemerintah Jandar Kudda di Maghada terjadi kelaparan besar yang di Maghada jadi karena terjadi bencana kelaparan yang sangat besar sekali saat itu jadi terdapat satu pemimpin Jain yang bernama Badra Bahu dan ia membawa semua murid pergi ke wilayah Karnataka yaitu di sebelah selatan India karena terdapat bencana kelaparan mereka pergi ke India selatan yang sisanya tinggal di Maghada Maghada dan menyusun semua kitab suci Jain melakukan konsili dan sebagainya dan ketika masalah kelaparan ini selesai mereka yang pergi ke India Selatan kembali lagi dan ketika mereka kembali ke Maghada dua kelompok orang itu ketika mereka bersatu terjadi perbedaan sangat besar sekali ketika mereka ketika mereka bertemu Zuba atau Pakai mereka sudah sama sekali berbeda jadi perbedaannya adalah sektor di Maghada mengatakan seseorang harus mengenakan pakaian putih sedangkan sektor karena takka itu mengatakan seseorang harus tetap telanjang tidak boleh memakai pakaian apapun dan dengan demikian terjadilah perbedaan antara apakah anda berpakaian atau telanjang jadi inilah yang menjadi perselisan mereka jadi yang berjubah putih disebut sebagai jubah putih atau sektor di Gambara dan yang sorry yang berbaju putih disebut setambara yang telanjang disebut di Gambara jadi yang sektor telanjang adalah di Gambara dan di Gambara mengatakan bahwa guru Nirganta tidak memiliki istri istri tetapi Stambara mengatakan ia memiliki istri dan bahkan seorang putri dan kemudian terjadi dispute atau perselisan di sini tidak seperti di Gambara Stambara Stambara mengatakan bahwa wanita dapat mencapai pembebasan dengan demikian banyak perbedaan paham dan prinsip dan penjelasan di dalam kedua tradisi ini terjadi namun Sri Tambara dan di Gambara mereka berbagi teks akar yang sama yaitu yang terdiri dari 50 volume dan juga terdapat dua resensi juga yang ada terjadi di sini jadi teksnya dalam jen itu separuh dalam bahasa sesekerta dan setengah dalam bahasa sehari-hari dan kemudian jen menerima banyak sekali ide dan ajaran dari agama Buddha dan menerimanya ataupun memasukkannya ke dalam agama jen jadi ini adalah situasi yang terjadi saat itu jadi pada dasarnya kitab suci jen pada saat mereka menyelesaikan kompilisi teks-teks mereka itu itu lebih kurang adalah abad kelima jadi saat itulah baru mereka menyelesaikan menyelesaikan teks-teks mereka dan pada waktu itu agama Buddha berkembang sangat berkembang sekali dan oleh sebab itu terjadi kesemahan besar antara agama Buddha dan jen jadi kelihatannya adalah jen mengambil banyak sekali pikiran dalam agama Buddha dan memasukkan ke dalam agama mereka jadi pada dasarnya ketika kita melihat teks jen mungkin kita merasa oh ini adalah acara agama Buddha mungkin menjadi cabang agama Buddha mungkin akan sangat mudah sekali bagi kita untuk salah pengertian salah paham atas hari ini jadi jadi pertanyaannya adalah kitab suci jen saat ini saat ini saat ini ajaran asli dari gurunya atau bukan karena ia disusun dari masa sebelum disusun sesudah sekian lama setelah gurunya meninggal kalau kita melihat daripada kitabnya disusun di kemudian hari sangat sulit sekali untuk mengetahui asal ajaran daripada yang diajarkan oleh guru jen itu sendiri dan mungkin saja kenapa dua sekta itu berkembang dan tidak bisa sampai satu kesepakatan yang juga mungkin adalah disebabkan ini dan untuk ortodok sekolah-sekolah ortodok sorry jen tidak menerima weda jadi sama dengan hal buddhist jadi sedangkan enam adiran ortodoks hindu mereka menerima jadi ini adalah berbeda dan demikian juga jen mengatakan bahwa tidak ada Tuhan atau pencipta dan hal ini juga yang mirip dengan buddhisme dan bahwa tidak ada pencipta daripada dunia ini ia mengatakan tidak ada pencipta tapi ia tidak mengatakan tidak ada dewa seperti tidak ada brahma atau tidak ada tidak ada demikian ini tetapi bila mana kita melihat dalam hal filsafat terdapat perbedaan besar antara jen dan buddhisme buddhisme tidak banyak koneksi dengan brahmana ia adalah satu agama yang sangat berbeda terpisah tetapi jen mempunyai banyak sekali ide-ide yang sama dengan sekolah daripada samkya sama seperti misalnya dalam samkya mengatakan dunia citipkan dari dua konsisten daripada purusa dan juga sifat dasar utama dan sebagainya mereka mengatakan demikian juga mereka juga menganggap praktik pertapaan sangat penting sekali sedangkan agama buddha pertapaan yang menyiksa diri itu tidak dijelaskan sangat penting sekali jadi itu adalah gaya lain yang gaya berbeda lainnya lagi dan dengan demikian bila mana kita melihat agama jen itu sendiri ia berbeda dari enam sekolah ortodok hindu ia sama seperti satu jembatan yang membuat koneksi antara agama hindu dan brahmana dan agama buddha karena satu sisi mereka juga sesuai dengan agama buddha satu sisi sesuai dengan hindu jadi dengan demikian ia sama seperti jembatan yang menjembatkan di antara agama buddha dan agama hindu jadi ini adalah posisi mereka satu lagi jadi ini adalah merupakan satu sekolah yang sangat penting sekali di dalam agama india atau filsafat india ketika ketika kita berbicara tentang tiga permata mereka membicarakan tentang tiga permata yang tidak sama dengan kita seperti buddha dhamma dan sangga tetapi tiga permata mereka itu adalah kebijaksanaan benar keyakinan benar dan perilaku yang benar jadi tiga hal inilah tiga permata mereka jadi prasla yang benar adalah membedakan hakikat daripada apa yang bukan hakikat jadi ia hanya untuk membedakan apa itu hakikat dan bukan hakikat sedangkan keyakinannya di sini adalah kepercayaan benar penuh kepada guru dan tidak ada ragu-ragunya dan juga penuh kepercayaan pada kitab suci tidak ada ragu-ragu sama sekali dan perbuatan perilaku benar ada lima aspek yang pertama adalah tanpa kekerasan jadi dalam jen tanpa kekerasan itu adalah praktis utama mereka jadi melepaskan kekerasan atau kekejaman itu adalah acara yang sangat sulit sekali untuk dipraktikkan sesungguhnya contohnya adalah Muhammad Gandhi ia benar-benar menjalankan kehidupan tanpa kekerasan dan ia banyak sekali mengutip kata-kata dari kitab suci yang kedua adalah tidak berbohong yang ketiga adalah tidak mencuri atau tidak mengambil yang tidak diberi yang keempat adalah tidak melakukan terlibat dalam jina atau seksual atau berhidup selibat yang kelima adalah apa rikraha artinya tidak memiliki apapun jadi anda harus memiliki hal-hal yang anda butuhkan dan tidak lebih daripada itu anda tidak menikmati daripada kenikmatan sensual ataupun indera anda harus melepaskan itu semua jadi ini adalah lima aspek daripada perilaku yang benar yang diajarkannya jadi ini adalah penyelan yang sangat ringkas tentang agama jen jadi dengan demikian kita sudah berbicara tentang veda secara umum kita telah memberikan pengenalan terhadap ini semuanya dan jadi mulai dari besok kita akan berbicara tentang topik dari agama buddha jadi kita mempunyai empat hari saja untuk berbicara tentang agama buddha saya akan berbicara sebanyak mungkin dalam empat hari ini tetapi saya juga tidak akan buru-buru saya akan benar-benar mengajarkannya secara benar bila mana saya harus berburu-buru dan kemudian langsung lompat ke mantra rahasia mungkin itu akan menjadi suatu obstacle untuk pengajaran ini dan oleh sebab itu saya tidak akan buru-buru untuk membicarakan mantra maka saya akan mengambil waktu kita untuk berbicara tentang buddhisme ini jadi mulai lusa kita akan berbicara tentang bagaimana buddha masalahnya adalah abad keberapa agama buddha muncul ini bukan masalah untuk agama buddha ini adalah satu komplikasi ketika kita berbicara tentang sejarah agama waktu itu sangat bermasalah karena waktu itu mereka tidak mempunyai ketertarikan untuk mencatat sejarah maha baratah itu seperti campuran sejarah sejarah cerita dan sebagainya dan apakah kita melihat itu sebagai cerita sejarah asli sangat sulit sekali untuk mengatakannya tetapi ada aspek sejarah ada bagian daripada hal ini sangat sulit untuk membedakannya demikian juga di dalam agama jadi hal yang paling penting adalah hal yang paling sulit adalah mempelajari sejarah India adalah waktunya jadi ini sama seperti hanya menghantamkan balu saja ke kepala kita bagaimanapun kita memukulnya seberapa banyak pun kita tidak dapat mengatakan apa-apa jadi banyak posisi mengenai buddhism ini bahkan diantara kita Tibetan saja lupakan yang lain ketika kita berbicara tentang waktu daripada meninggal wafat dan sebagainya juga terdapat tanggal yang berbeda masa yang berbeda ada yang mengatakan beberapa ratus tahun yang lalu dan perbedaannya ada ratusan tahun jadi itu bukan hanya perbedaan satu dua hari bahkan perbedaan apat dan yang menyatakan ini adalah orang-orang yang sangat dihormati dan mereka adalah orang-orang yang terkenal di sejarah jadi sangat sulit sekali untuk mengatakan tidak apa yang mereka katakan jadi Buddha adalah satu orang jadi tidak mungkin dia muncul beliau muncul dalam beberapa abad jadi demikian kita kita akan berbicarakan hal itu besoknya jadi hari ini kita akan sampai di sini saja dan hari ini khususnya adalah ulang tahun daripada Hisaulene Sakyatrijin saya pernah mendapatkan beberapa kesempatan untuk menerima Biseka dari beliau beliau datang ke Gajumolam dan memberikan teaching dan juga inisiasi di Gajumolam kepada kita sangat beruntung sekali dan kita kita akan membacakan doa panjang umur untuk Hisaulene Sakyatrijin ketika kita membacakannya kita harus membayangkan bahwa kita membacakan untuk semua guru agar mereka dan ajaran bertahan lama dan terutama untuk Hisaulene Sakyatrijin beliau adalah seorang guru besar dalam tradisi Tibetan dan dalam hal sejarah dalam istilah sejarah dan aktivitas beliau benar-benar ada seorang lama yang berbeda dari lainnya dan semoga beliau hidup panjang umur dan aktivitasnya berkembang dan agama Buddha Tibet dan semua makhluk hidup semuanya akan berkembang dan kita akan laparkan saat ini nah tolong tunjukkan doa panjang umurnya terima kasih terima kasih Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.